Kota Purwokerto, Karisidenan Panyumas, telah mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan pertandingan kejuaraan bulu tangkis Indonesia tahun 60. Pada tanggal 22 Oktober, di halaman Gedung Olahraga Jendral Supirman, diadakan upacara pembukaan pertandingan yang akan berlangsung selama 4 hari. Seorang anggota Rebu Tomaskap, Lee Po-chan, membacakan janji pelomba. Melasai upacara, diadakan pawai keliling kota untuk memperkenalkan piala dan para pemain Rebu Tomaskap, yang telah berhasil merebut kejuaraan dalam Turnamen Internasional Bulu Tangkis di Singapura pada tahun 58. Dengan pawai ini, dapatlah kita ketahui bahwa keesokan harinya, di Gedung Isola Jendral Supirman, mulai diadakan Turnamen Terbuka Kejuaraan Bulu Tangkis Indonesia tahun 60, yang dihadiri oleh berpuluh-puluh cabang PPSI dari seluruh Indonesia, dan juga para jago bulu tangkis dari Malaya dan Muangtai. Lawai melewati halaman Karisidenan Panyumas, disaksikan oleh Peri Tunggal Karisidenan Panyumas. Malam harinya, dilanjutkan dengan resepsi pembukaan, yang antara lain, Ketua Panitia Dr. Andes Kated Suheria menyampaikan kata pembukaannya, dan disambut oleh Ketua PPSI Pusat Sudirman, yang menyampaikan penghargaannya atas berdirinya Gedung Olahraga dan Penyelenggaraan Pertandingan PPSI. Terima kasih.